yo what up kembali with me and the loss ya gue tau kalian semua banyak banget yang minta ke gue buat review Fupu Navi ini ini adalah produk terbaru dari Fupu yang dimana Fupu kalo bikin produk selalu kontroversi banget yang di Indonesia banyak banget peminatnya dan kali ini gue udah dapet kiriman dari Avenue40 thank you banget buat Avenue40 yang udah kirim gue Fupu Navi thank you dan sebelum kita mulai untuk review dan unboxingnya pastikan kalian untuk klik tombol subscribe dibawah dan jangan lupa like video ini ker let's go oke ker jadi ini dia untuk penampakan box dari Fupu Navi gak ada sama-samanya banget sama Fupu Fancy series ya bentukannya beda banget sekilas disini ya memang gak ada sama-samanya sih dan disini ada sekilas spesifikasinya yang katanya kartrisnya adalah 3,8 mili kapasitasnya dan juga ada indikator untuk ngeliat statistik pemakaian selama 2 minggu dan disini untuk chipnya oke untuk boxnya udah gini aja disini tempat cek autentikasinya dan disini juga disini ada logo-logo juga sih ya kita langsung buka aja untuk boxnya ini langsung buka aja sih ya kita langsung cek aja isinya ya oke udah lepas ker kita langsung coba slide nah ini dia nih boxnya wadaw cakep ya untuk bahannya kita coba tarik dulu wah boleh-boleh ntar kita coba lihat lagi ada apa aja isinya nih ada apa aja isinya ya coba buka boxnya ini ada box ada step-stepnya pertama pasang koilnya kemudian diisi kemudian masukin katanya harus diisi dan ditunggu kurang lebih 5 menitan biar menyerapnya patent kita coba buka lagi ini dapet koilnya lagi kemudian ada koilnya lagi koilnya ada 2 kemudian ada kabelnya kabelnya disini masih pake mikro ya kabel mikro dan juga disini ada kitab-kitabnya nih ini user manualnya warranty card kemudian kartu udah itu aja isinya oke jadi untuk koilnya sendiri kalian dapet 2 nih ya yang pertama itu 0,45 dan kedua itu adalah 0,6 dua-duanya sih menurut gue ini untuk freebase 0,6 nya mungkin bisa untuk pake port friendly atau salt ya tergantung kalian juga kalian sukanya gimana karena gue sendiri kalau 0,6 gue pakein untuk freebase bukan untuk salt oke kita bakal pake yang 0,45 di buka di buka car di buka pnp 0,45 untuk kuatnya katanya di koilnya 25-35 watt rekomendasinya gue pengen coba tetes-tetes dulu biar menyerapnya lebih patent kita pake liquid paling patent ini out drips gue coba drip-drip dulu samping-sampingnya sebenernya di drip-drip samping-samping kayak gini biar menyerapnya itu lebih cepet aja karena kan biasanya kita tuh masukin liquidnya lewat cartridge tuh jadi harus nunggu agak lama kalau disini dia biar lebih duluan nyerap gitu sih ya untuk mode-nya mode Navi disini bahannya sih sabi banget sih ya ini kayaknya kayak rubber-rubber gitu kemudian disini logo FUPU nah disini airflow nih gue jaminnya airflow nah disini untuk tulisan Navi-nya ada disini oke bahannya solid ya yang disini ya yang disini rubber ini tombol power-nya dan ini tombol atur watt-nya disini tempat charge-nya niker oke udah kita coba cabut ya cartridge-nya nah disini pasang koilnya disini dan juga disini tempat isi liquid-nya kita langsung pasang aja koilnya oke oke udah kepasang nah udah kita langsung isi liquid-nya tarik karet-nya wih untuk tempat liquid-nya gue sedemen banget tinggal tarik langsung lepas gampang gak repot langsung kita isi ya kita bakal isi sekarang saatnya ditunggu aja nah ini ditunggu aja nih udah kan oke kita pencet 5 kali untuk hidupin seperti biasa kita selagi nunggu kita hidupin aja dulu oke nah untuk tampilan kurang lebih pupufin sih banget ya disini ada indikator watt-nya puff-nya waktu nge-fap-nya dan disini ada auto dan puff bisa dirubah dengan cara pencet 3 kali power-nya kayak gini nah ini power jadi kalau dipencet baru dia baru dia ngebakar gitu kemudian pencet 3 kali lagi nah kalau ini auto kalian langsung drip aja tanpa perlu dipencet kemudian 3 kali lagi nah auto bisa dipencet bisa kayak gitu sih kemudian kita coba untuk power dan plus secara bersamaan lock pencet lagi unlock power dan minus secara bersamaan puff clear ya kurang lebih sama kayak pupufin sih ya oke jadi langsung aja gak perlu berlama-lama mari langsung kita coba untuk pupu naviker let's go oke pupu navi langsung kita pasang nih kartrisnya nih magnet nih nah langsung nempel bunyi kayak gitu gue juga pengen kasih tau kalau untuk airflow-nya dari navi ini sendiri bisa di adjuster kayak gini nih ada tempat disini yang dimana kalau kita tarik ke bawah nah nih dia bakal nutup airflow-nya airflow yang disini ketutup jadi airflow yang di belakang disini yang kepake jadi ada 2 sistem airflow yang dipake dari pot navi ini sendiri flow kiri dan airflow kanan jadi kalau kalian pengen pake pot frame itu sendiri bisa banget disini caranya tinggal tutup aja kalau kalian gak pengen plong ya tinggal tutup ke bawah kayak gini aja untuk airflow-nya untuk kayak gini aja terus kalau kalian pengen pake untuk free bass tarik ke atas maka airflow-nya jadi 2 oke gak perlu berlama-lama mari langsung cobain aja untuk fuku navi ini pake liquid-nya siap langsung kita bakal cobain yang gak dipencetnya ya gak dipencet auto-nya gue pake di 30 watt ya gue pake di 30 watt kita bakal coba naikin watt-nya ke 35 dikit aja ke 35 yang auto-nya enak di 35 tapi gue coba untuk pake yang power ya gue pencet ya gue pencet 35 watt power-nya lebih konsisten lebih konsisten kalau dipencet tapi gak begitu signifikan sih jadi kalau kalian pencet atau pake auto gak begitu signifikan kurang lebih kayak di vinci ya nah oke jadi langsung aja ya kita akan bahas untuk dari Fukunavi ini sendiri kalau menurut gue pribadi untuk dari segi flavor nikotinnya lebih ngangkat disini ya untuk 3MG-nya pada gue pake outgrip yang 3MG flavor-nya lumayan ngangkat disini gue pake di pot-pot lainnya untuk outgrip di smoke fetch gak begitu angkat untuk nikotinnya dan kebetulan disini lebih ngangkat nikotinnya sih ya untuk flavor flavor sih menurut gue gak wow-wow banget biasa aja ya untuk flavor gue kasih nilai untuk flavor-nya 7,5 per 10 rating dari 1 sampai 10 adalah 7,5 per 10 ya kurang lebih kayak pupu vinci ya lah ya pupu vinci X ya gue bilang ya pupu vinci X untuk flavor karena power-nya gue ngerasa lebih powerful disini oke untuk desainnya sendiri gue suka sih sama desain navi ini ketimbang pupu vinci jujur-jujuran aja karena gue ngerasa pupu vinci itu desainnya hampir sama kayak RPM jadi dia lebih beda aja kalau navi ini ketimbang pupu vinci walaupun ada pot-pot yang bentuk kayak gini tapi navi ini menurut gue oke sih yang dibentuk ini dan gue suka navi ketimbang pupu vinci ya jujur-jujuran ini ya dan cuma untuk coilnya dari navi ini sendiri adalah 0,45 yang dimana kalau menurut gue ya kalau pakai 0,3 mungkin bakal lebih patent gue masih belum nyoba apakah coilnya pupu vinci biasa itu bakal fit disini atau enggak gue belum coba nanti bakal gue coba kalau fit mungkin 0,3 nya patent jadi gue bisa naikin wattnya lebih tinggi lagi karena biar enggak cepat gosong aja sih ya untuk coilnya karena untuk coil 0,45 ini maksimalnya cuma 35 watt enggak bisa di up lagi karena muncul indikasi max power jadi max nya cuma 35 watt untuk coil terendah dari box pembeliannya pot navi itu sendiri kan overall menurut gue navi gue cukup puas untuk first impressionnya yang diberikan navi ke gue gue cukup puas dari flavor yang dihasilkan nikotinnya nendang banget disini ya nendang banget nikotinnya dan juga desainnya ciamik elegan banget gue suka sih sama navi ini tapi gue enggak tahu sih ya bagaimana pemakaian seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan gue kurang tahu gimana apakah masih patent atau menurun jadi kita tunggu aja nanti gue bakal bikin video lagi untuk pemakaian navi di minggu pertama dan minggu kebua ya karya 2 minggu lah ya biar lebih patent atau 1 bulan biar lebih patent untuk fuku navi ini nah dan untuk harga dan spesifikasi lebih lanjutnya gue bakal taruh di caption di bawah pastikan kalian baca untuk caption di bawah oke kar oke mungkin itu aja untuk pendapat gue pribadi enak atau enggak itu relatif tergantung pemakaian masing-masing dan ini pendapat gue pribadi kar oke jika kalian ada masukan jangan sungkan untuk leave komen di bawah sebisa mungkin akan gue jawab kar pastikan juga kalian untuk cek caption di bawah karena gue taruh deskripsi lengkapnya dari navi pot ini kalian pengen belinya dimana dan harganya gue bakal taruh di bawah oke sekian dari gue jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau kalian bisa story-in video ini ke medsos kalian terutama instagram jangan lupa tag andrylos nanti bakal gue repost karena oke gue andrylos see you